Halo guys, kembali lagi dari Total Technic Drawing kita akan belajar Atodesk MP2 Pro yang tahun 2025 untuk latihan bagian pemula teknik mesin oke, disini kita akan membuat latihannya membuat gambar bearing ya kita akan buat komponennya seperti ini buat kalian yang butuhkan gambar seperti ini di Facebook ya, saya sudah upload video apa, foto-foto latihannya oke, kita akan buat semuanya kita akan assemblykan ya oke, disini kita pilih New standar MM, tinggal pilih OK disini kita pilih Start 2D sekesa pilih yang bagian ini aja kita gunakan segi 4 ada berapa pilihan ya segi 4nya kita pilih yang Toe Point Canter kita klik dari sini seperti ini kita dari sini kita akan ukur disini ukurannya berapa 100 mana, yang mana dulu kita bikin yang ini dulu kita bikin ya 100 ya, dari sini 50 oke, dan panjangnya berapa ini 40 lebarnya 15 ya ini 15 40 oke, seperti ini dan disini kurang lurus ya kita akan lurus dulu caranya gimana caranya kita klik disini tekan CTR klik di titik sini klik ke bagian disini namanya itu ada corner yang ini ya kita klik sorry yang ini kayaknya ya kita coba satu-satu deh kupas eh yang ini ya, kita klik terus itu bagian sini oke, seperti ini di tengah ini ya bukan di sini ya jadi di tengah ya oke jadi kita langsung seperti ini kita akan lihat lagi di sini ada R10 ya kalau di diameter-in adalah diameter 20 ya apa 20 ya kita klik disini diameter 20 ini kan diameter ya rumusnya ya seperti ini bikinnya bisa dilihat ya oke, kalau sudah seperti ini kita akan terima saja oke, seperti ini ya dan kita akan ini tetap ya jangan di ini apa oke maksudnya jangan di apa, jangan diubah-ubah gitu kita klik disini line kita bikin garis bantu seperti ini kita klik disini oke berapa aja terserah ini buat garis bantu aja tinggal kita finish disini kita gunakan ripple kita klik disini ya yang profitnya klik disini dan axisnya ke garis bantu ini oke mana kok gak ada garis bantunya nah oke ya udah jadi tinggal pilih oke seperti ini ya oke kita lanjut coba kita lihat lagi gambarnya disini ada R3 ya kita gunakan plane radius R3 plane kasih 3 klik disini ya oke dan kita kasih warnanya disini kita kasih warna apa ya oke seperti ini aja kita file kita save disini kita bikin dimana nih dia autodesk kita bikin floater baru aja disini aja kita klik pilih kita satu aja disini dan kita file lagi kita new lagi tinggal kita standar mm dari sini ya template us ke metric standar mm ya oke kita lanjut kita start 2d sketchnya lagi kita pilih yang ini lagi kita pilih yang bagian sama ya yang bagian yang ini nih sama kayak tadi kita gunakan segit 4 yang mulai atau point counter yang mulai di tengah seperti ini dan dari sini kita lihat ukurannya berapa ini ukurannya 50 50 dibagi 2 adalah 25 ya disini 25 oke dan disini 40 tetap sama oke kita lurusin dulu itu pakai apa pakai ini ya yang lurusnya eh pakai ini terus klik disini klik ke bagian tengah ini oke kita lanjut 40 dan ininya apa ketebalannya adalah 12 oke kita lihat lagi disini ada lingkaran tapi ada tambahan ya lingkarannya ada disini ya dari ukurannya 6 tetap sama oke kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan apa lingkaran dari sini kita bikin lingkarannya yang di luarnya ya ini ya oke seperti ini kita kasih dari sini sampai ke sini sekitar 6 dan ini ya diameter 20 oke kita trim yang bagian disininya oke seperti ini ya terus kita gunakan online garis bikin garis bantu oke kita finish travel profitnya pilih yang sini eksisnya pilih yang bagian yang ini ya oke seperti ini dan kita gunakan disini chamber kasih dua chamber yang di dalam ini buat masuk subnya atau ashnya ya oke seperti ini ya oke di ini kita kasih warna juga tambahin aja kayak tadi dovia atau blacknya oke ya seperti ini oke kalau udah tinggal kita save kasih nomor 2 oke dan kita lanjut lagi file new standar mm tinggal pilih oke disini kita akan bikin yang bagian buat pengencengannya ya buat pengencengannya bearingnya atau roda bearingnya ini kita start wadz kesa pilih yang bagian ini aja boleh kita gunakan disini lingkaran dua lingkarannya disini kasih diameter 44 eh 88 ya dan diameter berapa lagi ini satu lagi yaitu 84 oke kita finish kita gunakan ekstra klik disininya disini kita kasih kiri kanan ya disini kita kasih sekitar 20 aja seperti ini tinggal pilih oke kita pilih sketchnya lagi mana sketchnya oke tinggal disini kita buat lingkaran lagi tapi kita gunakan line dulu terus kita gunakan line lingkaran pas tengah-tengah ini disini kasih diameter sama kita kasih 2 meter 23 ya diameter 23 dan kita akan potong gunakan line dulu kesini oke kita trim oke kalau udah seperti ini kita akan finish aja terus kita gunakan level lagi klik yang bagian profitnya kesini oke dan S nya ke tengah ini oke kita semuain ya seperti ini dan disini kita outputnya pilih ke bagian shoot sehingga akan memotong tinggal pilih oke lanjut kita akan banyakin menggunakan nama perintah adalah peran ini ya klik terus ini peran ini ke objeknya dan satu lagi rotornya ke bagian diameter ini ya dalamnya disini jumlahnya kita kasih 10 oke seperti ini ya kita akan potong atasnya cara memotongnya bagaimana kita gunakan disini send S H E L L ya yang ini send disini kepotongannya ketebalannya kita satu ya sesain satu diameter satu kita klik disini dan atasnya juga klik dan sampingnya sini jadi disesain semua bawahnya doang ya bawahnya ini doang ya tinggal oke jadi sini seperti ini oke tinggal kita akan klik lagi disini kita akan buat dudukan baut-bautnya atau baut pengencengannya klik disini pilih keisha tadi itu yang mana ini juga boleh kali ya kita disini klik dulu bukan ini yang ini kali ya yang mana tadi yang ini tadi itu yang mana guys ya yang ini ya kita klik dulu oke biar pas gitu ya nah disini gak bisa kita gunakan project geometic nah giniin aja lah biar ada ininya biar dibikin lain biar pas gitu oke baru tinggal kita gunakan disini lingkaran oke disini lingkaran kita kasih 1,5 diameter 1,5 oke dan kita akan disini kita hilangin yang ini garis bantu ininya ya oke seperti ini ya dan kita finish extra dan disini kita pilih cut misalnya kan blue bank ya tinggal kita oke kita akan banyakin ininya sama kayak tadi ya repel seperti ini klik disininya edge-nya edge-nya disini kita klik yang bagian tengah ini kasih 10 udah ada ya tinggal kita oke nah udah pindah semuanya ya disini kita kasih plan ya kasih plan kita kasih 1 plan ya yang ini nih kegedean gak? enggak ya sedang ya tesnya tadi ya dibikinnya sebelum dibanyakin ya jadi biar gak satu-satu kalau kegedean nanti bisa dikecilin ya ini mungkin coba kalau kegedean kita kasih disini 0,5 oke ya seperti ini pas lah lebih kecil ya oke disini kita akan apa kita akan ininya kita akan itu ya apa istilahnya kasih warna coba aja ya biar beda gitu ya baru tinggal kita pel kita shape nomor 3 dan kita lanjut bikin bearingnya atau itunya ya rodanya baut apa lingkarannya pilih start 2x kecap pilih yang ini sama kayak tadi ya bikin lingkaran dulu diameter 20 sepotong stream finish staple ini S nya ke garis bantu ini kita klik dulu oke disini kita kasih warna metal aja ya seperti ini biar kelihatan oke kita shape 4 oke disini oke kita lanjut kita akan bikin yang bagian itu sepinya ya kayak sepi pengucinya kita klik disini kita gunakan sedikit lingkaran aja lah lingkaran disini kita 1,1 ya kita kasih disini 2 aja yang ini dan yang ini kita kasih udah gini dulu ya kita oke dulu disini kita kasih 1 aja 0,1 lah kegedehan ya oke dan disini kita akan kasih chamber 0,2 oke dan disini kita klik lagi please kita gunakan lingkaran lagi disini kita kasih diameter 1,1 eh 1,5 sorry sorry ini oke disini kita kasih 2 oke dan kita akan milord ini ya mana milord ke faktornya milord plane milord plane gak bisa ya harus ada ini nya nih ada garis ini nya bantunya kita plan kita bikin obses plan yang ini kita klik ke bagian sini dan ke sini jadi ada di tengah ya baru kita akan milord yang bagian ini slide nya ke ini sorry kita ulang lagi milord ya ini kesini oke ini seperti ini ya disini sama campernya lupa saya gak disini oke yang ini kita hilangin ke bagian apa disini aja nih klik kanan ke bagian visibility oke ya baru kita disini kita kasih warna black aja oke atau apa gitu ya seperti ini aja atau keren oke seperti ini aja baru kita save kita kasih 2 ya saya kasih 2 kasih 5 ini tadi buat percobaan aja ya jadi gak bisa harus bikin manual ini oke kita lanjut ke bagian assembly nya oke tinggal kita akan assembly kan kita file new disini kita tempet ya ke metric terus kita pilih assembly yang bagian standar mm tinggal pilih oke kita lanjut klisis 1 nomor 1 dulu aja kita oke dulu ya seperti ini oke disini kan posisinya masih bisa gini ya kita akan sinkronin dulu sama layar ini biar pas gitu ya caranya kita akan lagi kita ke bagian organit gemarnya ke counterpoint yang tengah ini sama ke organit layarnya oke biar pas gitu ya nah kalau udah seperti ini tinggal yang ini kita biar tidak gerak gitu ya ini ya atau bisa diputerin kita akan matiin ini ya kita klik kanan ke bagian disini g g g g ini ya kita centangin dia ada simbol panah gini ya oke jadi kita akan lanjut ke bagian yang nomor 2 oke tinggal yang disini kita diameter dalam ininya ke masukin diameter ini pasin dan klik disini klik yang ini oke ini motor ya yang ini kan gak bisa yang ini motor ini ini motor ya oke jadi kita akan apa dulu disini kita akan lingkarannya dulu ya yang tadi lingkaran nomor 4 ya lingkaran itu kita klik oke disini kita akan satuin dulu sama ini ya kita pasin dulu ke bagian organit pasin yang eknya ini sama yang ini juga oke udah satu jajar tinggal kita klik lagi klik ke bagian tipenya ubah ke menjadi tangen pilih yang bagian ini boleh ya kita klik dulu sini kita klik yang ini kita ubah ke sini dia akan nempel sendiri ya oke coba kita puterin nah seperti ini ya motor ya oke kita akan banyakin ininya ya jumlahnya ya disini kita banyakinnya gunakan yang ini tipenya ubah menjadi crown klik dulu ini klik ke objek ininya udah di klik tinggal klik disini ke bagian diameter ini oke disini kita jumlahnya kasih 10 dan disini kita planenya kita kebawahin disini kita kasih 360 derajat oke seperti ini ya coba kita puterin nah seperti ini kelihatan kan kalau ada ininya oke kalau udah setelah ini kita akan masukin yang ini ya nomor tiganya oke yang ini ya oke masukin dulu kita puterin dulu oke satu aja ya dulu ya kita rotor dulu pasin dulu oke disini kita akan pasin dulu posisi ininya ya kita klik dulu bagian organit ini dan diameter ini oke ini posisinya masih bisa keluar ya cuma bisa apa biar urus aja gitu ya kita pasin ke sini pasin ke diameter apa lingkaran ini oke disini posisinya masih satu ya jadi kita satu itu yang mana nih yang ini ya kita coba kita ke bagian bawahnya oke oke sinkron aja gitu ya oke coba puterin nah gak ada masalah ya oke tinggal kita akan milorin aja tapi milornya yang masih belum dipatin seperti ini ya masih nanti manual ya kita tetap dimilorin biar gampang aja disini kita gunakan milor ke komponennya ini kan komponennya ini ya eh ini komponen klik komponennya ini ke milor ke bagian organit layarnya pasin ke sini oke tinggal kita next oke disini posisinya kan masih belum di ini ya jadi harus di apa dipajuin dulu ini ya nah digerakin dulu gitu ya kita patiin ini disini gak keliatan ya kita puterin dulu nah yang ini oke ya udah pas ya tinggal ininya diameternya masukin oke apply dan semuanya sama gitu ya kita sinkron aja gitu ya diameternya diameternya apply dia terkunci semuanya gitu ya oke coba kita puterin oke ya kalau udah seperti ini udah banyak nih tinggal kita penguncinya yang buat diameter hitunya nomor 5 ya open kita klik aja dulu sini mana kok gak ada oh hitam warnanya ya gak kelihatan ya ini banyak amat nih dari sini ya oh dari sini nih oh ini nih kita yang ini kita delete dulu oke kita kasih warnanya dululah warnanya warnanya red aja biar kelihatan gitu gak kelihatan oke tinggal ini kita akan masukin ke diameter ini oke masuk ya oke good oke kita puterin oke ya muter ya ngikut muter tinggal kita akan banyakin lagi tari sama caranya klik dulu ke komponennya dan ke klik sini ke diameter mana aja lah kasih disini jumlah 10 dan disini kebawahin kasih disini 360 derajat oke udah masuk semua ya tinggal puterin oke seperti ini oke ini kasih warnanya kurang ini ya rada silau kita ganti warnanya ke atas ke bagian drag nah seperti ini ini juga sama oke tinggal kita akan animasikan ya kita sama yang tidak bergerak yang dibergerak yang ini gak bergerak yang ini bergerak ya jadi kita klik yang ini ke organitnya sama ini organitnya juga nanti akan hubungin tinggal lagi tipenya ubah menjadi angle ini angle terus posisi nomor 1 klikin ke bagian arah arah kayak gini ya xc dan samain e.j atau ke j.j lah seperti ini ya kita tinggal disini anglenya udah muncul klik kanan ke bagian drag oke dia udah muter ya tinggal kita kasih disini 360 derajat kali-kalinya pakai bintang kasih 300 disini kita klik dulu oke tinggal kasih kecepatannya berapa kasih 10 nah seperti ini ya oke 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 mungkin itu dia guys cara latihan buat atau desain operator pro yang tahun 2025 untuk membuatan bearing ya tentunya ya semoga membuat videonya maaf kalau ada kesandar period ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subtext sampai jumpa kembali guys selamat menikmati